Pelaksanaan operasi Patu Jaya 2020 saat Lampas Pores Metro Tangerang Kota menggelar razia di Jalan Sudirman, Cikoko, Kota Panggerang. Namun ada saja cara pengendara sepeda motor untuk menghindari razia. Mereka mendorong pura-pura mendorong motornya seakan-akan mogok karena pengendara tidak menggunakan helm. Akan tetapi pada operasi ini puluhan pengendara baik sepeda motor maupun mobil terjaring dengan berbagai bentuk pelanggaran dan langsung dikenai sanksi tilang. Pelaksanaan operasi Patu Jaya 2020 di tengah pandemi COVID-19 membuat petugas kepolisian saat melakukan operasi melengkapi diri dengan alat pelindung wajah. Sesuai dengan Pak Pakal Kesehatan COVID-19, operasi Patu Jaya 2020 digelar selama 14 hari mulai tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus 2020 mendatang. Sebagai upaya mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi aturan lalu-lentas sekaligus menekan angka kesilakaan di jalan raya dan mengurangi kemacetan. Jadi ada lima pelanggaran yang sudah diinstruksikan dari pembina fungsi Bapak Adil Lantas Bulda Metro Jaya yang pertama adalah melawan arus. Yang kedua adalah penggunaan helm baik pembonceng maupun pengemudi diwajibkan untuk menggunakan helm standar. Yang ketiga adalah stop light dan marka jalan. Yang keempat adalah penggunaan sirine, strobo dan rutator untuk kendaraan-kendaraan sivil yang tidak diizinkan berdasarkan undang-undang. Yang paling terakhir adalah penggunaan pelintas bahu jalan. Penggunaan bahu jalan karena bahu jalan ini juga diperuntukkan untuk keadaan darurat. Itu yang menjadi lima pelanggaran prioritas yang dilaksanakan secara simpatik namun tetap menggunakan standar protokol kesehatan.